Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus akutansi selanjutnya ya. Minggu lalu sudah kita latihan soal tentang jurnal penutup, sudah ibu koreksi. Jadi Alhamdulillah kayaknya kelihatannya semua bagus-bagus sih pengerjaannya. Sekarang kita lanjut ke siklus berikutnya ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Nalurian. Jadi sebelum kita memulai pelajaran mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terima kasih Nalurian. Baiklah anak-anak, ini jurnal penutup sudah jelas semua ya. Apa perlu ibu ulangi? Jadi bukulangnya sedikit ya. Ini menutup, pertama yang ditutup itu pendapatan. Menutup pendapatan. Berarti pendapatannya awalnya kan saldo normalnya di kredit ya pendapatan. Maka kita mau nol kan. Berarti kita taruh di lawannya. Lawannya kredit berarti debit. Jadi pendapatannya di debit supaya nol ya. Lawannya itu akun pembandingnya ikhtisar rugi laba. Terus beban-beban juga begitu ya. Beban kan saldo normalnya di debit. Maka pada saat dibuat jurnal penutup berarti lawannya berarti beban-bebannya di kredit. Akun pasangannya ikhtisar rugi laba. Kemudian yang ditutup, prive. Prive itu saldo normalnya di debit. Maka kita tutup jadi lawannya berarti di kredit privenya. Nah prive itu kan mengurangi modal, maka ini pasangannya modal. Modal berkurang. Modal berkurang di debit. Maka di sini modal. Kenapa pasangannya modal? Karena prive mengurangi modal. Modal berkurang di debit. Kemudian yang terakhir yang ditutup yaitu ikhtisar rugi laba. Atau labanya yang kita tutup. Lihat di laporan laba rugi labanya berapa. Di situ labanya 8.600.000. Pasangannya modal ya. Kenapa pasangannya modal? Karena laba menambah modal. Modal bertambah di kredit. Jadi kalau laba menutup laba, modalnya yang di kredit. Karena laba menambah modal. Gitu ya, sudah jelas ya. Ada pertanyaan jurnal penutup? Kalau sudah, kita lanjut ke siklus berikutnya. Yaitu dari jurnal penutup ini, kita akan posting ke buku besar. Nah, kalian bisa lihat di tim sekalian ya. Di sini ada buku besar sudah Ibu sediakan. Kalian tinggal posting. Sama caranya seperti kita memposting buku besar dari jurnal umum ke buku besar, sama seperti itu. Ini sudah Ibu sediakan buku besarnya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Halo. Kelihatan enggak enggak enggak? Ini buku besarnya ya. Buku besar setelah penutup perusahaan jasa Laundry Fast. Nah, ini tugas kalian memposting jurnal penutup ke buku besar. Ini buku besarnya sudah disediakan. Jadi ini bersambung ya. Ini buku besar ini dari neraca saldo sebelum AJP. Ya, ini kan coba nanti bisa dicocokkan neraca saldo yang sebelum AJP, kasnya betul enggak? 5.700.000. Bisa dibuka itunya buku besarnya? Neraca saldo sebelum AJP, yang berarti yang soal. Yang soal ya. Betul enggak? Kasnya 5.700.000 di neraca saldo? Neraca saldo yang sebelum AJP? Iya, bu. Betul ya? Terus pih utang? Iya, buku. Pih utang dagangnya betul enggak? Pih utangnya? 600.000 di neraca saldo yang soal? Betul? Ya, terus persediaan 400.000? Benar, betul. 400.000? Oke. Nah, terus ini perlengkapan? Perlengkapan 5 juta, betul? Betul. Di neraca saldo ya? Nah, terus ada AJP perlengkapan. Nah, itu kita posting. Jadi, di AJP itu diposting juga ke buku besar. Nih, di sini tanggal 30 ada AJP. Di kredit 3 juta, betul enggak AJP-nya? 3 juta di kredit. Lihat AJP-nya? Betul. Ya, atau ibu lihat di sini ya, nih AJP nih. Perlengkapan nih, ada tanggal 3 saat di baris keempat ya. 1, 2, 3, 4. Baris kelima nih. Perlengkapan di kredit 3 juta nih, dari sini. Jadi, ini semua AJP juga diposting ke buku besar. Nih ya, perlengkapan di kredit 3 juta. Nah, itu dari sini ya, dari AJP ya. Ini ya. Jadi, di kredit 3 juta berarti saldonya 5 juta di debit. Kredit 3 juta berarti dikurang ya. Berarti saldonya sisa 2 juta. Saldo debit. Carang hitung saldonya sudah bisa ya, dulu ke kelas 10 sama seperti itu ya. Iya, ibu. Iya. Kemudian. Ya, jadi ini AJP juga diposting ke buku besar. Nih ada asuransi dibayar di muka. Awalnya raca saldonya 5 juta di debit. Kemudian dari AJP 900 ribu di kredit. Nih, bisa kita lihat AJP-nya asuransi dibayar di muka ya. Asuransi dibayar di muka 900 ribu di kredit. Ini, ini ya, ada di sini ya, dari AJP ya. Nah, ini dari AJP. Peralatan 4 juta. Dari raca saldo. Nggak ada AJP-nya ya. Ini berarti nggak dimasukin AJP-nya. Ini juga nggak ada AJP-nya dari raca saldo aja. Nah, kemudian yang terakhir. Ini pendapatan diterima di muka juga ada AJP-nya. Maka diposting juga ke buku besar AJP-nya. Nah. Nah, jadi ini buku besarnya sudah disediakan. Sekarang tugas kalian dari jurnal penutup ini posting ke buku besar. Ini ada buku besar ikhtisar laba rugi ya. Berarti diposting juga ya. Kan di jurnal penutup ada ikhtisar laba rugi di sini. Nah, ini diposting. Kalau kredit berarti kredit postingnya. Kalau yang didebit berarti didebit. Nanti cara ngitung saldonya, ya berarti kalau debit sama kredit dikurang. Lihat itu saldo debit atau kredit, lihat besar mana. Kalau misalnya besaran yang dikredit, berarti setelah dikurang itu masih saldo kredit. Ada pertanyaan posting jurnal penutup? Jadi, nanti dari jurnal penutup ini semuanya diposting ke buku besar. Nah, setelah diposting ke buku besar, nanti kan dapet saldonya tuh ya. Ibu kasih contoh, misalnya di sini pendapatan jasa debit 18.500.000. Kita masukkan di sini ya. Pendapatan jasa debit 18.500.000. Ini pendapatan jasa debit 18.500.000. Berarti di sini ya. Masukin di sini. 18.500.000. Tunggu. 18.500.000. Nah, ini penutup. Penutup gitu ya. Tanggalnya tanggal 30 ya, September ya. Nah, nanti dikasih kotak lagi. Nah, jadi kalian tambah kotak ke bawah ya untuk yang jurnal penutupnya. Nah, kemudian saldonya dihitung ini ya. Saldonya kan 18.500.000. Saldo kredit ya. Kemudian di sini saldo debit penutupnya. Berarti kredit sama debit dikurang ya. Berarti caranya 18.500.000 dikurang 18.500.000. Nah, saldonya berarti nol. Pendapatan nol saldonya setelah ditutup. Jadi, semua kalian masukkan di buku besar ini ya. Ini semua kalian posting di buku besar. Itu tadi contohnya. Ibu kasih contoh satu ya. Pendapatan jasa. Nah, setelah semua kalian posting ke buku besar. Kemudian saldo-saldo yang terakhir kalian pindah. Kalian buat. Setelah kalian posting ke buku besar ya jurnal penutupnya. Setelah itu kalian buat neraca saldo setelah penutup. Nah, ini kolomnya ya. Nomor akun. Keterangan. Keterangan ini nama akunnya. Debit kredit. Jadi, yang kalian tulis di sini yang masih ada saldonya saja. Kayak tadi di sini pendapatan sudah nol saldonya. Berarti enggak perlu ditulis lagi ya di neraca saldo setelah penutup. Yang ditulis di neraca saldo setelah penutup yang masih ada saldonya. Yang nol tidak perlu ditulis lagi di neraca saldo setelah penutup. Setelah kalian pindahkan semua di neraca saldo setelah penutup. Saldonya diambil dari buku besar setelah kalian posting dari jurnal penutup. Kalian tulis di sini. Yang terakhir di jumlah. Nah, jumlahnya ini harus balance, harus seimbang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Jelas enggak penjelasan dari ibu? Jelas, bu. Jelas. Untuk nomor akun sudah ada kan waktu itu di neraca lajur kan? Sudah pernah dibuat ya nomor akunnya? Waktu kalian buat neraca lajur. Ada nomor akun juga kan? Nah, bisa lihat di situ nomor akunnya. Iya, bu. Ada, bu. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Sudah jelas ya? Iya. Kan kemarin kan yang kita tulis di jurnal penutupnya itu kan? Yang nomor akunnya kan dikesuangkan, bu. Berarti nanti kalau sudah dimasukkan ke buku besar, berarti ditulis di jurnal penutup. Apa? Gimana ya? Coba ulangi, enggak jelas. Kan di jurnal penutup kemarin, yang bagiannya berdasarkan itu, yang kolomnya itu kemarin kan kita kosongkan, bu. Karena katanya... Oh, iya. Berarti kalau misalnya sudah dimasukkan ke buku besar, kita tulis di situ, bu. Iya, betul. Iya. Waktu itu kan buat jurnal penutup, ibu bukai lagi jurnal penutupnya ya. Nah, ini kolom referensinya kan masih kosong. Iya kan? Karena ini belum diposting ke buku besar. Jadi nanti setelah kalian posting ini ke buku besar, berarti diisi ya. Tadi ini pendapatan jasa sudah diposting ke buku besar. Iya kan? Berarti ini kita... Kode akunnya pendapatan jasa? Ya, bisa dilihat. Berapa kode akunnya? 411. Iya, 411. Maka di sini diisi ya kode akunnya ya, karena sudah posting di buku besar. Yang lainnya belum ibu posting, berarti masih kosong. Ya. Jadi nanti ini semua terisi. Begitu juga yang AJP. Nah, ini yang AJP sudah ibu posting, makanya sudah ibu isi kolom referensinya. Kalian kan belum kalian posting ya waktu itu ya. Berarti kalian posting dulu AJP-nya ke buku besar. Ininya ditulis kolom referensinya. Yang AJP ya, karena sudah diposting. Nanti kalau sudah diposting ke buku besar, baru yang jenap penutup yang diposting ke buku besar. Nah, jadi nanti ini terisi semua ya, kalau sudah diposting ke buku besar. Iya, betul. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Amalia. Apa lagi yang mau ditanya? Yang lain? Yang baru masuk, sudah ini belum? Apa yang harus dikerjain? Ya, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, berarti kalian bisa mencoba latihan ya, memposting dari jurnal penutup ke buku besar. Tapi sebelumnya karena kalian yang AJP belum kalian posting ke buku besar, maka yang AJP diposting juga ke buku besar. Setelah itu baru yang jurnal penutup diposting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, maka di sini kolom referensinya, jadi terisi ya. Ini AJP-nya, ini buku besarnya sudah Ibu sediakan, tapi nanti sambil dicek-cek, siapa tahu Ibu kurang ini buku besarnya, ada yang kurang. Ya, sambil dicek-cek mana yang belum dibuat buku besarnya. Nih, Ibu sudah sediakan buku besarnya, tapi nanti kalian cek lagi, siapa tahu Ibu kurang buat buku besarnya. Nanti kalian tambahkan sendiri ya, yang belum yang mana, yang belum ada buku besarnya. Iya, Bu. Jadi, nanti setelah diposting ke buku besar, maka akun nominal, akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban-beban, itu jadi saldonya 0. Ya, setelah di, nih, kayak tadi ini kan, pendapatan jasa saldonya jadi 0. Setelah kita posting ke buku besar, jurnal penutupnya, maka akun-akun nominal saldonya 0. Jadi, semua ini saldonya 0, yang ada di jurnal penutup ini ya, akun-akun nominalnya. Nah, setelah itu, saldo-saldo yang masih ada sisanya, kita pindahkan di neraca saldo setelah penutup. Jadi, ini saldo-saldo yang masih ada sisanya ya, kalau sudah 0, nggak usah dipindah ke sini. Ada lagi kah yang mau ditanya? Kalau sudah, berarti ini bisa kita akhiri ya. Sebentar, Ibu, screenshot dulu. Sudah, nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu, kayaknya. Bisa minta tolong buka kameranya, Kak? Terima kasih yang sudah hadir. Nanti yang belum hadir atau yang telat hadir, bisa lihat rekamannya ya. Nanti Ibu share rekamannya. Bahkiri, wabillahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. inerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati